Hai selamat datang di channel distrik info 24 semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan jangan lupa buat subscribe like dan komen Sudan merupakan sebuah negara di Afrika Utara yang berbatasan dengan Etiopia dan Mesir yang memiliki pesona alam yang indah sehingga menjadi magnet di sektor pariwisata di samping itu Sudan juga menyimpan berbagai hewan khas Afrika yang eksotis hewan tersebut berhabitat di berbagai wilayah mulai dari padang rumput sabana burun hingga hutan belantara sebagian besar dari hewan tersebut banyak hidup di kawasan lindung seperti Cagar Alam dan Taman Nasional dengan tujuan agar terjaga populasinya berikut empat hewan unik yang berhabitat di Sudan antara lain Hai satu Thompson's gazelle Thompson's gazelle atau yang juga disebut rusa Thompson adalah salah satu spesies gazelle zebra yang paling terkenal di Afrika hewan ini dinamai berdasarkan nama penjelajah Eropa yaitu Joseph Thompson sehingga hewan ini kerap disebut dengan Tommy rusa Thompson diperkirakan mempunyai populasi sebanyak 500 ribu ekor di alam liar daya tarik utama dari hewan ini terletak pada bentuk tanduknya yang indah dan terdapat garis hitam pada bagian perutnya hewan ini memiliki kecepatan lari yang sangat cepat yaitu hingga 90 km per jam sehingga membuatnya termasuk sebagai salah satu hewan darat tercepat di dunia 2 nubian giraf populasi nubian giraf atau yang juga disebut sebagai jerapa nubia tidak hanya dapat ditemukan di Sudan namun juga di beberapa negara lainnya di Afrika seperti Kenya Uganda Mesir dan Kongo karakteristik unik jerapa nubia adalah mempunyai kaki depan yang panjang sehingga hewan ini memiliki langkah yang sangat besar meskipun ritme berlarinya agak lambat namun mereka dapat bergerak dengan kecepatan hingga 48 km per jam kini populasinya berada di ambang kepunahan data terakhir menunjukkan bahwa dalam jangka 30 tahun terakhir jumlah spesies jerapa ini akan berkurang hingga 95 persen di habitat aslinya mereka hanya tersisa sebanyak 2150 ekor tiga waterbuck waterbuck atau sensen merupakan sejenis antelop besar yang ditemukan secara luas di sub sahara Afrika hewan ini disebut waterbuck karena mendiami area yang dekat dengan air di padang rumput sabana hutan galeri dan hutan sungai di selatan sahara dilansir dari laman animal corner menyatakan bahwa hewan ini pertama kali di identifikasi oleh seorang peneliti asal Irlandia yang bernama William Ogilby pada tahun 1833 seekor waterbuck dewasa memiliki panjang hingga 2,3 meter dan berat maksimal sekitar 300 kg hewan ini hidup secara berkelompok dalam satu kelompok terdiri dari 6-30 individu 4. Elepansru Elepansru atau yang dikenal sebagai celurut gajah merupakan mamalia berukuran kecil sekilas penampilannya sangat mirip dengan tikus namun memiliki hidung panjang seperti belalai gajah salah satu fakta menariknya adalah dalam hal kekerabatan hewan ini tidak berkerabat dengan tikus justru mereka memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan gajah ciri khas lainnya dari hewan ini adalah mempunyai mata besar serta daun telinga lebar mereka banyak membuat sarang di dalam hutan dan mampu bertahan hidup hingga usia maksimal 4 tahun gimana videonya bermanfaat dan seru ya jangan lupa buat nonton video yang lainnya hanya di channel distrik info 24 sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati